Selamat datang kembali di CRUSH MEDIA Kita kasih aplaus dulu lah, suka ada dan tiada soal video Di Extra Carvanz hari ini kita bawain apa nih? Mobil drift bosen, mobil off-road bosen Ambulans kemaren, mobil jenasa bosen Sekarang kita bawain 5 taksi di seluruh dunia Siapa sih yang gak pernah naik taksi? Kalau hari ini mungkin orang lebih seneng milih yang by aplikasi ya Yang online-online itu Cuman, mau bagaimanapun kehadirannya mobil mode transportasi itu gak tergantikan Di seluruh dunia dan juga pasti di Indonesia Makanya kita ambil tema taksi hari ini Langsung aja di nomor 1 Kita punya London Cap taksinya orang London Pasti punya pikiran aneh-aneh kan Lihat mobil taksi warna hitam ini kan? Ya bebas lah, itu terserah kalian Yang jelas gue mau bawain ya fakta-fakta lah sedikit tentang mobil ini Kenapa nih mobil jadi bener-bener kok bisa terkenal di seluruh dunia Di tahun 1950, produsen mobilnya adalah Austin Mereka bikin modelnya seperti ini yang tua Jadiin fleet untuk taksi di kota London khususnya Seiring berjalanan waktu, mereka milih warna yang pastinya kalau kita produksi Nyari kos paling murah dong Itu kenapa mereka pilih warna hitam Karena ternyata itu paling murah dari semua warna Nah eh, keterusan Jadinya sampai hari ini mereka punya ikon yaitu taksi warna hitam Ini sebenernya udah bukan buatan benua Eropa Ataupun buatan Inggris ya Kan London taksi ya adanya di Inggris Yang generasi terakhir malah buatan tetangga kita Yaitu Thailand Jadi assembly-nya di Thailand mereka kirim secara semi knockdown Atau biasa disebut SKD ke negara Inggris Di sana mereka tinggal ya ngerakit lah Kayak ngerakit model gitu Pasang-pasang-pasang-pasang jalan Untuk yang pengen di Indonesia ngeliat juga Di Bandung tuh banyak loh kuliaran Salah satunya menjadi mobil demo di salah satu hotel di Bandung Nah bahkan kalau kalian pengen banget punya mobil ini Coba kalian buka e-commerce yang biasa jualan-jualan mobil tuh Ada loh nih mobilnya nih Lucu kan dipakein stiker-stiker apa? Pake taksi Pake taksi ya oke Ini kabinnya gede gue sendiri pernah naik Ya emang luas sih bisa buat ngapain aja bener Jadi harus lah harus lah kalian harus naik sebagai petrohead Boleh lah cobain walaupun dibandingkan dengan Metro ataupun MRT apa Pasti lebih mahal tapi ya buat experience boleh dicobain Dan bayarnya bisa ga pake uang Gak gue ga ngerti maksud dipo ya katanya bisa bayarnya ga pake uang Oh mungkin bisa pake CC kredit card atau mungkin pay letter mungkin Letter-letter juga Itu deh di nomor 1 Black London Taksi dari London City Berlanjut di nomor kedua Yellow capnya kota New York City Hmm warna kuning udah jadi trademark lah ya Mostly mobil yang lewat di jalan-jalan utamanya warna kuning Variasi mobilnya tuh bener-bener menarik bebas banget mobilnya Tergantung si drivernya pengen bawa mobil apa Jadi dari Toyota Camry, Ford Escape Ataupun yang gede, Toyota Highlander Kalau disini mungkin segede Ford Tuner Toyota Prius yang hybrid segala macem Tapi dari semua mobil-mobil yang umum Pasti kalian hafalnya yang satu ini Ini adalah Ford Crown Victoria Produksi oleh produsen Ford untuk mobil komersial Selain dipake taksi mereka juga dipake untuk mobil-mobil officer Polisi yang biasa kita takutin Emang nih mobil dibikin untuk bukan untuk mewah segala macem Tapi emang lebih ke arah tahan, bandak segala macem Mau dipake atau tutup pintunya kan Kalau orang buka taksi kan beldar-beldar Ini gak akan rusak pake ini Kalau Avancer kan bentar gitu kan Lama-lama turun Kalau ini orang ya sakit nutupnya kenceng soalnya Cara unik lainnya adalah Manggil taksi ini tuh Kalau kita kadang mas 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 Ataupun ya kalau sekarang canggih ya Via handphone segala macem Tapi kalau di New York Cukup lambain tangan Karena ya mungkin disana lebih paham ya Mereka ngeliat sign taksinya nyala Berarti kan kosong Gak perlu semua taksi dipanggil Memang di New York sendiri Yang gue pernah alamin Ya lebih asik liat kota di taksi sih Dibandingin kita ngambil subway ya Karena subway kan di bawah tanah Jadi kalau memang naik yellowcap tuh Selain dapet experience Ya kita bisa liat-liat kota segala macem Drivernya juga macem-macem loh di New York Dari orang timur tengah Dari benua Afrika Mereka jadi driver disana Gue pernah dapet driver orang Indonesia Dan emang pekerjaan sebagian Supir taksi tuh sama aja Dengan di kita dengan pekerjaan berkerah Itu dia harus dicoba Kalau ke New York Seru banget ngeliat vibesnya Mobil semua kuning Ya kalau dibandingin di Indo Mahal bang Iya bisa buat makan warteg Dua hari dah Jalan tiga empat kilo Kalau ruginya naik taksi Selain liat pemandangan Lihat ke bawah Buka pintu bayar Jalan dikit bayar Jadi kadang sambil liat-liat tuh Bagus ya Pemandangan Sambil ngeliatin ke bawah Gitu Hadir udah berapa nih Gitu Oke itu deh nomor dua Yellowcapnya Dari kota New York Ya di nomor tiga kita punya Taksinya Orang-orang Yang Biar banget Emang Ini negara Pecinta otomotif sejati sih Bisa dibilang Karena apa? Kalau di Indonesia Kita punya taksi ya Ada Mercedes-Benz E-Class Itu udah paling premium kan Kayak kasarnya Lu paling mahal deh lu naik taksi itu Nah Cuman beberapa ini emang sedikit bikin Wow Keren ya gitu Biasanya Mercedes Hanya sampai E-Class C-Class Ini mereka pake Mercedes-Benz S-Class terbaru Mereka juga pake BMW seri 7 Segala macem Mereka memprioritaskan Kenyamanan Kecepatan Karena di Jerman tau sendiri kan Gak ada speed limit di otobannya Jadi buat kalian yang punya stigma Kalo Apaan tuh mobil komersil Mobil taksi Segala macem Nanti dulu deh Justru ini mobil tuh handal Kuat Yang kita bisa bilang daily Yang kilometernya nih Gue pernah liat di salah satu video di Youtube Bayangin gak tuh Udah nyampe bulan Berapa kali tuh mobil kalo dihitung Terkenalnya kalo di Jerman Mobilnya warnanya krem Mostly krem Jadi buat kita yang pengen nyoba mobil Boleh tuh pas naik taksi Milih deh Kalo antriannya belum dapet yang bagus Mundur Kasih dulu orang Jadi nomor 3 Taksinya orang-orang Jerman Sekarang kita berlanjut ke negara rivalnya Jerman Yaitu Jepang Jepang tuh naik taksi Mahal banget Kenapa bisa mahal? Pastinya harus banding dong dengan servisnya Mereka bener-bener menjunjung tinggi Andap yang baik Kesopan santun segala macem Mobil yang digunakan Nissan Cedric ya Dulu pernah dipake salah satu fleet di Jakarta Yang warna hitam Toyota Crown Victoria Yeh Toyota Crown Victoria juga dipake Sempet juga dipake di Indonesia saat itu Dan sekarang malah jadi barang kolektor item loh Itu dia Taksi sebagai salah satu mode transportasi yang cukup mahal Tapi kembali lagi Servisnya bagus banget Nih kalian bisa liat deh Drivernya dipake gloves Pake topi kadang Dan juga interior mobilnya dibalut dengan Apa gitu ya? Cover Tapi covernya liat deh Iconic banget Super duper Kalo kita ngeliat langsung Wah itu Jepang nih Taksi Jepang nih Jadi mereka kayak di cover dengan bahan warna putih Mirip apa ya? Teplak eh apa? Teplak meja ya Cuman itu justru yang bikin salah satu pengungikan Taksi di Jepang Nah selain itu apa? Diliat mekanisme buka pintunya Jadi begitu kita berhentiin taksinya Taksinya berhenti Pintunya Ngebuka sendiri Jok Ya kalo apart lo biar di pencetkan Nih gak ngerti nih gue Mekanismnya kayak apa yang jelas Itu pintu kebuka sendiri Dan ya seperti mempersilahkan masuk Dan juga disapa dengan baik Oleh drivernya Walaupun gue gak ngerti bahasanya Dan juga gue belum pernah Karena mahal Jadi kalo ke Jepang ya kita naik kereta aja lah Spionnya di depan Pake spion tanduk Wah lucu deh pokoknya modelnya Bener-bener ya khas Jepang deh Mereka punya gaya sendiri Itu dia Jepang di nomor Tiga empat Empat Hmm gak afdol kalo kita gak bahas negara sendiri dong Karena kan kita tetep cinta tanah air Di nomor lima Taksi-taksi di Indonesia Nah kayak jaman 90an Pasti kalian udah pernah dan Pastilah Karena semua perusahaan taksi pake mobil ini Yaitu Ford Lacer Holden Gemini Oh itu jaman bokap gue sih Terus ada lagi Oh mobil nasional kita Timur Pasti kalian pernah nyoba dong Atau gak Hyundai Chakra Bimantara Itu rata-rata dipake taksi di Indonesia Di Jepang Ada Nissan Cedric Nah mobil ini tuh pernah dipake di Indonesia Salah satu fleetnya yang warna hitam Mobilnya tuh dipake kalo kita mau ke bandara Jaman dulu mungkin sekitar tahun 2000an tuh Kayak wajib gak sih Telepon malem-malem Call center Pak saya mau pesen Bla 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 Request mobilnya yang ini ya Gak tau kenapa Mindsetnya kalo mau ke bandara Selalu naik yang warna hitam ini nih Pasti kalian banyak lah Kenangan dengan mobil ini Gak lama ya keluarnya Abis ini mereka ganti dengan Mercedes-Benz tentunya ada E-Class Mercedes-Benz Fiano pun pernah dipake Ini juga gede mobil diesel Cuman ya biasa lah Mobil Eropa di Indonesia Pasti masih kalah pamur lah Dengan mobil Jepang Makanya sampe hari ini justru dipake Oleh beberapa perusahaan besar Tetep Toyota Alphard Sampai generasi paling baru juga mereka pake Dan juga Sempet kalo kalian liat BMW F30 juga Sudah cukup mengikuti jaman Dan juga Memenuhi kebutuhan Para konsumennya yang mungkin pengen Nyaman duduk Indonesia juga pernah loh Pake Nissan L Grand Ini juga salah satu mobil yang gue suka banget Seat positioningnya lebih enak Posisi menyetir juga Untuk driver juga lebih enak Tapi biasa kalah sama merek T Sekarang dengan mengikuti jaman Para perusahaan Yang menyediakan jasa taksi ini Mereka lebih memilih Mobil-mobil kendaraan Yang bisa dibilang People Carrier Kayak Toyota Avanza Tapi mereka nyebutnya adalah Toyota Transmover Pasti semua perusahaan juga Menyikuti keinginan konsumen Walaupun pasti lebih enak naik Kedan lah Sekarang kita kan mau duduk Bukan menyetir Oke itu dia 5 negara Mobil-mobil taksi Yang ada di seluruh dunia Coba kalian komen Apalagi yang perlu dibahas Karena menurut gue Itu udah yang paling Iconic dari seluruh dunia Seperti biasa Jangan di subscribe channel ini Kecuali kalian emang suka dengan videonya Gue Rady Tama Sampai ketemu di video berikutnya Bye